Wah Fairy Tales Dahulu kala di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pria pintar bernama Jack Namun dia memiliki banyak sifat buruk, terutama dia juga seorang pecandu alkohol Dia pergi kemanapun untuk mencari seseorang yang mau minum dengannya Bahkan ketika tidak ada yang mau, dia melakukannya dengan iblis Namun iblis ini selalu berusaha merebut jiwa Jack Saat minum karena Jack tidak mau membayar minumannya, dia meminta iblis untuk membayarnya Temanku, ku dengar kau bisa melakukan semuanya, bisakah kau berubah menjadi koin emas dan membayar minuman ini untukku? Iblis tersenyum dan berkata Berikan jiwamu padaku dan aku berjanji kau dapat memiliki apapun yang kau inginkan seumur hidupmu Namun meskipun Jack serakah, dia tidak pernah mau kehilangan jiwanya Bagaimanapun, aku tidak punya uang lagi untuk membayar ini, aku setuju syaratmu Iblis itu tersenyum puas Dalam sedetik, dia mengubah dirinya menjadi koin emas yang disimpan di telapak tangan Jack Suara iblis menggema dari dalam koin Temanku, gunakan koin ini untuk membayar minuman, lalu berikan jiwamu padaku Jack yang menunggu momen itu segera meletakkan salib perak di koin Kemudian dia menggunakan koin lain untuk membayar minuman Salib perak menetralisir semua sihir iblis dan mencegahnya berubah kembali ke bentuk aslinya Sang iblis hanya bisa berteriak dari dalam koin, memohon kepada Jack Jack temanku, lupakan kesepakatan itu, biarkan aku keluar, aku akan melakukan apapun yang kau mau Jack tersenyum dan dengan tenang menjawab Baiklah, tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau akan membayar minumanku dan tidak menggangguku selama setahun Bagaimana? Baiklah, aku setuju, aku setuju Jack akhirnya mengambil salib perak dan membebaskan sang iblis Dia segera kembali ke bentuk aslinya, melemparkan koin ke pelayan dan dengan cepat pergi Sejak hari itu, Jack menikmati kehidupan yang damai Dia dapat minum kapan saja tanpa harus khawatir dengan iblis yang selalu ingin mengambil jiwanya Tetapi Jack tidak tahu bahwa iblis telah merencanakan balas dendam Dia mengawasi Jack setiap hari, menunggu setahun untuk kembali dan melanjutkan rencananya Setahun berlalu dan iblis kembali dengan niat mengambil jiwa Jack Jack, temanku, lama tidak bertemu Perjanjian kita selama setahun telah berakhir Apakah kau ingin minum sesuatu denganku? Aku akan membayar minumanmu, tapi dengan satu syarat Apa syaratnya? Sang iblis tertawa jahat Seperti setahun yang lalu, aku ingin kau berikan jiwamu padaku Jack mengerutkan kening dan berpikir Iblis sialan, dia selalu berusaha untuk merubut jiwaku Baiklah, aku akan memberimu pelajaran Jack tersenyum dan berbicara dengan iblis Ini sangat mudah, tapi aku sangat lapar sekarang Bisakah kau memancat pohon ini dan memetik sebuah apel itu untukku? Lalu kita laksanakan kesepakatannya Iblis dengan senang hati menjawab Tidak apa-apa, ku pikir sesuatu yang sulit Aku bisa melakukannya segera untukmu Setelah itu sang iblis dengan cepat naik ke puncak pohon apel untuk mengambil apel untuk Jack Itulah yang ditunggu Jack Dia pun dengan cepat memasang sali perak di batangnya Sekali lagi, sali perak itu menetralisir semua sihir iblis Iblis itu hanya bisa berpegangan pada cabang Dan dia tidak bisa terbang atau turun ke tanah Jack, temanku, apa yang kau lakukan? Aku memetik apel ini untukmu di sini Jack menjawab dengan marah Setelah memetik apel, kau akan merubut jiwaku dan membawaku generagakan Jangan pernah bermimpi, berdirilah di situ selama sisa hidupmu Iblis dengan cepat menjawab Ayolah Jack, kita berteman Bagaimana aku bisa melakukan itu padamu? Aku hanya bercanda Turunkan aku, lalu aku akan melakukan apapun yang kau mau Jack menetap iblis, lalu dia berkata Baiklah, tapi kau harus berjanji kepada aku Bahwa kau tidak akan pernah diizinkan untuk mengambil jiwaku dan membawanya ke neraka Dan juga tidak akan memintaku lagi untuk memberikan jiwaku Jelas, sang iblis menjawab Baiklah temanku, aku setuju Tolong, turunkan aku Jack mengambil salib perak dari batang pohon dan membuangnya Iblis itu turun, lalu mereka dengan gembira berbincang Setelah itu mereka pergi ke kedai minum bersama Tak lama kemudian, suatu malam ketika Jack pulang dari kedai Tiba-tiba dia jatuh dan meninggal Setelah kematian Jack, jiwanya terbang ke surga Namun di gerbang surga, jiwanya ditahan oleh malaikat yang memandangnya dan memberitahu Jiwamu tidak diterima di sini Seorang pecandu alkohol, pembuat onar, dan penipu tidak akan pernah bisa masuk ke surga Kau pergilah Jack dengan sedih kembali Dia tidak bisa pergi kemanapun kecuali ke gerbang neraka Di gerbang neraka, Jack sangat terkejut ketika melihat teman lamanya si iblis sedang menunggunya Jack, temanku Aku tidak tahu apakah aku akan senang atau sedih melihatmu di sini Senang bertemu denganmu lagi Apa yang kau lakukan di sini? Kita akan bersama sekali lagi kan? Benar Mungkin kau tidak tahu Tapi akulah yang mengatur neraka Dan seperti yang aku janjikan Aku tidak akan bisa mengambil jiwamu Dan tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu masuk ke neraka Jack tercengang Dia tak dapat membayangkan iblis yang dengan mudah ditipunya adalah penguasa neraka Hatinya takjub Jadi kemana aku harus pergi sekarang? Malam sudah gelap, temanku Aku tak punya tempat untuk ku datangi Sang iblis mengalami dilema Dia menetap Jack dengan sedih Bagaimanapun mereka sudah berteman sejak lama Meskipun sang iblis selalu ingin mengambil jiwanya Mereka pernah menghabiskan saat yang indah bersama Temanku, aku tak tahu bagaimana cara membantumu Aku penguasa neraka Aku tak bisa melanggar janjiku Dia mengucapkan mantra Tiba-tiba sebuah batu bara yang menyala muncul di antara mereka Ambil batu bara ini untuk menerangi jalanmu di malam yang gelap Aku hanya bisa membantumu dengan cara ini Pergilah dan temukan nerak kamu sendiri Sang iblis menghilang begitu menyelesaikan kata terakhirnya Meninggalkan Jack yang berpikir sendiri Jack tak punya tempat untuk pergi Dia lalu memasukkan batu bara yang terbakar itu ke dalam labu Yang merupakan makanan favoritnya saat masih hidup Lalu dia membuat beberapa lubang di labu agar cahayanya keluar sebagai lentera Untuk menerangi jalannya dalam kegelapan Saat dia memegang lentera itu Jiwanya melayang di udara Tetapi tak seorang pun tahu kemana dia pergi Di hari kematian Jack Pada hari Halloween Orang-orang menyalakan lentera Jack O Untuk membantunya menerangi jalannya di kegelapan Sekarang kalian tahu mengapa kalian harus menyalakan lentera Jack O bukan? Semoga kalian semua menjadi orang yang baik Tidak berkeliaran seperti Jack Terima kasih telah menonton!